Intro Di Beitet terdapat satu tungku panjang mengikuti arah pintu dari depan belakang. Di atas tungku laki-laki ada dua para-para. Yang pertama para-para di atas api atau dalam bahasa setempat disebut srow yang difungsikan oleh kaum laki-laki sebagai tempat memanaskan badan pada saat kedinginan atau saat kena air hujan. Dan para-para yang kedua di atas srow adalah yang biasa difungsikan untuk menyimpan bahan-bahan seperti kayu bakar, busur, anak panah, dan bibit tanaman-tanaman seperti bibit jagung, bibit kacang-kacangan, dan lain-lain. Sedangkan Beiguel terdapat satu tungku yang memanas. Di atas terdapat satu para-para panjang mengikuti panjang tungku. Para-para ini juga disebut FAK, difungsikan untuk menyimpan kayu bakar, bibit-bibit tanaman, bibit sayur-sayuran, dan juga barang-barang penting lainnya. Kita melestarikan rumah kaki seribu ini di samping rumah ini dalam perkembangan zaman sudah mulai hilang dari kehidupan budaya masyarakat asli. Papua Barat tertawa masyarakat Arfad, suku besar Arfad. Kita mengangkat ini supaya rumah kaki seribu ini ke depan tidak punah, tapi kita terus melestarikannya. Nah, demikian juga untuk kepentingan anak cucu dari masyarakat suku besar Arfad. Yang kedua, bahwa memang dalam kondisi sekarang saat ini, pariwisata yang kita kembangkan di Papua, terutama di Raja Ampat, dan akan kita kembangkan potensi-potensi pariwisata di Pegunungan Arfad. Ini pariwisata yang tidak kita harapkan untuk hanya mengedepankan keindahan alam saja, tetapi juga kita berusaha supaya nilai-nilai budaya ini kita juga perkenalkan pada masyarakat atau wisatawan yang datang ke Pegunungan Arfad. Kan ada penelitian bahwa pariwisata, orang datang ke suatu daerah untuk pariwisata itu, obyek pariwisata itu, hanya 30 persen untuk datang melihat keindahan alamnya, sementara 65 persen sebenarnya datang untuk menilai, mempelajari budayanya. Oleh karena ini ke depan, kita rencanakan untuk obyek-obyek wisata yang kita akan kembangkan di Pegunungan Arfad, kita sinergikan dengan nilai-nilai budaya yang akan kita jual, dan salah satu yang akan kita jual ini adalah nilai budaya dari rumah kaki seribu itu dengan tarian tumbutan. Di dalam rumah kaki seribu tersebut tidak ada pembagian kamar tidur perorangan. Hanya dibagi dalam dua bagian, yakni kanan yang disebut dengan Beitet, dan kiri disebut dengan Beiguel. Beitet ditempati kaum laki-laki, dan Beiguel ditempatkan kaum perempuan. Rumah kaki seribu terdiri dari beberapa penyanggah dan tiang-tiang keliling, atau dalam bahasa setempat disebut Iyehei, dan lainnya, dengan jumlah tiang penyanggah 9 hingga 12 tiang, tergantung pada ukuran rumah. Jika ukuran rumah kecil, maka tiang penyanggah hanya berjumlah 9 buah. Sebaliknya, jika ukuran rumah besar, maka tiang penyanggah yang dibutuhkan berjumlah 12 buah. Tiang penyanggah yang berbaris sejajar sesuai ukuran, 3 tiang baris depan, 3 tiang baris tengah, 3 tiang baris belakang, jika ukuran rumah kecil. Sedangkan rumah dengan ukuran besar, maka 4 tiang penyanggah berbaris di depan, 4 baris tengah, 4 baris belakang, dan dikelilingi tiang-tiang luar. Rumah tersebut memiliki tujuh dasar kayu di atas tiang penyanggah. Jadi, itu kita perlu membangunkan rumah kaki seribu itu, kita butuhkan tenaga. Karena kita bikin rumah kaki seribu yang besar, itu kita butuhkan tenaga itu, minimal kita 20 orang atau 30 orang. Untuk kita potong tari rotan, pertama kita siap tari rotan duruan, baru kita potong kayu buah. Kayu buah sudah ada, kita langsung galet tanam. Tanam tiang tengah-tengah itu, selesai, terus kita angkat. Itu kayu merintang untuk kita ikat. Kita ikat, selesai, kita taruh kayu merintang lagi, terus kita kasih tiang keriring, semua. Tiang keriring itu namanya, bahasa Atam bilang, iya, iya. Terus tiang tengah itu, bahasa Arfak bilang, cowak. Terus, kayu merintang itu, diberang, nememak. Nememak terus seraga. Seraga, terus priba. Priba, terus tendanga. Tendanga, terus ingiwa, terus yang ketujuh, ikjowa. Atap, atap itu dari bahan, tahun pandang. Kita sekarang itu dipakai surat, tapi dulu itu kita ikat, tari. kita ikat benang, tari, kita hitung nomor yang pertama, yang kedua, hadir semua untuk kita kotong royong, bahan untuk rumah kaki seribu itu. Selain itu, rumah kaki seribu memiliki tangga atau lin, naik dan turun melalui pintu depan. Teras depan rumah atau besai, tempat untuk duduk beristirahat, bersantai, serta melakukan aktivitas kegiatan sampingan, berupa merajut noken untuk kaum perempuan, dan membuat busur, serta anak panah bagi laki-laki. Sedangkan di bawah kolong rumah, ditempati hewan-hewan piaraan, seperti babi, ayam, anjing, dan binatang piaran lainnya. Sedangkan di pinggiran rumah, biasanya ditanami tanaman-tanaman, seperti pisang, geladi, singgong, ubi-ubian, serta sayuran. Setelah rumah adat kaki seribu selesai dibuat, dilakukan ritual untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga yang akan menempati rumah tersebut. Pihak keluarga yang memiliki rumah, menyiapkan satu ekor babi atau ayam, sesuai dengan kemampuan untuk pentabisan rumah kaki seribu sebelum ditempati. Selanjutnya, babi atau ayam, disembeli sambil darahnya ditampung pada wadah. Setelah itu, darah tersebut dipercikan ke tiang rumah. Setiap sudut rumah, serta pintu depan rumah, sebagai simbol bagi kehidupan yang nyaman, dan terlindungi dari serangan musuh, dari berbagai penyakit, dan tantangan, selama keluarga tersebut menempati rumah. Terima kasih. selamat menikmati setelah selesai pembangunan dan ritual dilanjutkan dengan pembersihan rumah dimana serbuk serta sampah dari hasil pembuatan rumah kaki seribu ini yang jatuh di sekitar rumah tidak dibersihkan oleh sembarang orang hanya kaum perempuan yang berhak untuk membersihkan dan pimpinan suku di dalam kampung yang berhak mentabiskan rumah adat kaki seribu umumnya rumah kaki seribu juga menunjukkan identitas dari kebudayaan adat kaki seribu dari kebudayaan adat kaki seribu sesungguhnya yang ada di pegunungan arfak menyebut sebagai rumah kaki seribu di masa sekarang sudah ada kesadaran dari masyarakat di masa sekarang sudah ada kesadaran dari masyarakat pegunungan arfak untuk mengangkat kembali rumah kaki seribu milik mereka rumah kaki seribu yang dibuat ada yang tetap sesuai aslinya namun ada juga yang telah mengalami perubahan terutama dalam hal atap dimana telah menggunakan atap yang terbuat dari seng demikian sekilas rubah kaki seribu sebagai rumah adat masyarakat di pegunungan arfak yang memiliki filosofi rumah tinggi sebagai benteng bagi kelangsungan hidup masyarakat yang diturunkan oleh para leluhurnya sejak dahulu hingga generasi berikutnya bahkan sampai saat ini ini juga menjadi ciri bagaimana mereka secara satu dengan yang lain menjadikan rumah kaki seribu sebagai tempat berdiskusi berkomunikasi untuk merencanakan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam proses bagaimana hidup itu dikembangkan melalui filosofi dibangunnya rumah kaki seribu memiliki arti penting bahwa rumah sebagai pengamanan bagi diri dan juga identitas sang pemilik selamat menikmati 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 selamat menikmati